PBB mendata ratusan imigran Myanmar dan Bangladesh untuk menentukan kelayakan status sebagai pengungsi. Pemerintah Indonesia dan Malaysia pun sepakat untuk membantu para imigran dengan menyediakan tempat yang layak. Rabu pagi, nelayan Aceh kembali mengevakuasi pengungsi Rohingya yang terapung di tengah laut. Tak kurang dari 433 orang diberangkatkan dengan bus Pemda Aceh Timur menuju penambungan di Kuala Langsa. Ada yang sakit, ada yang sehat, jadi sampai disini kondisinya memang agak letih dari sakit, tapi masak ini banyak memberi kemanusiaan, makanan yang sakit juga sudah diobati. Sementara itu imigran asal Myanmar dan Bangladesh di Kota Medan, Sumatera Utara didata oleh lembaga PBB UNHCR. Pendataan ini akan menentukan apakah mereka layak menyandang status pengungsi yang akan menerima bantuan. Data ini juga akan dijadikan acuan di mana nantinya mereka akan ditempatkan. Atas dasar kemanusiaan, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membantu imigran Rohingya. Jika jumlah para imigran ini semakin banyak, mereka akan ditempatkan di sebuah tempat yang layak tinggal. Nah kita kemudian setuju nanti apabila semua itu oke, kita berdua tampung untuk setahun maksimum waktunya, tapi harus kerjasama internasional. Jadi nanti contohnya orang Bangladesh harus kembali karena dia pengungsi ekonomi. Lembaga PBB yang mengurusi masalah pengungsi UNHCR berjanji akan meningkatkan kerjasama dengan sejumlah negara terkait untuk mengatasi isu ini. Well, we will be working closely with the government, IOM, UNHCR, all the partners on the ground to stand by and help in any way we can. But as I said, it's very very important that all the governments in the region take a shared responsibility. Dalam sepekan terakhir, lebih dari 1.300 imigran Rohingya dan Bangladesh masuk wilayah Indonesia. Namun mereka belum kantongi status yang jelas. Lantaran, pemerintah masih mengkaji berdasarkan data dari UNHCR. Komitmen kerjasama dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand harus diperkuat agar masalah imigran tidak menjadi beban sosial pemerintah Indonesia semata. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.